Ayam sudah divakum itu di suhu ruang kuat berapa hari, kuat berapa lama Nah, Sefadi belum bisa menjawab karena belum membuat videonya Nah, kali ini akan saya buktikan, akan saya praktekan Berapa ketahanan ayam setelah divakum lalu disterilisasi Nah, jawabannya adalah ayam divakum, disterilisasi, di luar kulkas Ternyata masih enak Kalau nggak pertanyaan ini, Sefadi nambah lagi Akan Sefadi bagikan tipnya bagaimana supaya Anda semua bisa berhasil Jangan-jangan nanti ada beberapa orang, penonton semua, pemirsa semua yang sudah praktek Ternyata baru dua hari, baru satu hari kok sudah bau Nah, ini tip-tip yang harus Anda perhatikan adalah satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Youtube, pemirsa Youtube, teman-teman Youtube, semua Ketemu lagi dengan saya, Sefadi di channel Sefadi Indahnya Berbagi Kesehatan Sama Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini Karena banyak permintaan, likuesan dari teman-teman Sef, kalau ayam sudah divakum itu di suhu ruang kuat berapa hari, kuat berapa lama Nah, Sefadi belum bisa menjawab karena belum membuat videonya Nah, kali ini akan saya buktikan, akan saya praktekan Berapa ketahanan ayam setelah divakum lalu disterilisasi Nah, kali ini sudah saya siapkan alatnya yang untuk mensterilisasi Yaitu panci presto generasi kedua Yang bisa 5 fungsi Bisa memresto, menggoreng, mengukus, merebus, dan mensterilisasi Langsung kita sterilisasi ayamnya Dan ini disini panci prestonya Sudah saya isi air sebanyak 2 liter Lalu masuk loyang pertama Lalu angsang yang multiguna bisa untuk menggoreng juga ini Buat teman-teman yang belum menonton bisa langsung lihat Nanti tidak kebanyakan durasinya Langsung akan saya sterilisasi Caranya seperti ini Cara mensterilisasi ayam yang sudah divakum Jadi ini sudah saya vakum dan sudah saya masukkan ke dalam freezer Sudah frozen, langsung masuk ke sini Langsung akan saya tutup panci prestonya Dan akan saya sterilisasi Waktunya 20-25 menit untuk ayam Oke seperti ini langsung kita tutup Nah buat anda semua Yang belum menonton video Sefadi Apa kelebihan panci presto 76 generasi kedua Bisa melihat ya Nanti ada testimoninya Testimoninya untuk merestu bandeng tidak akan hancur Untuk merestu ayam tidak akan hancur Bisa untuk menggoreng fried chicken Dan berbagai macam gorengan-gorengan Dan bisa untuk mengukus Juga untuk merebus kentang, merebus kacang Dan sebagainya juga bisa mengukus kacang Lah pokoknya serba guna Dan kali ini untuk mensterilisasi Sudah saya buktikan di channel Sefadi Bahwa alat ini memang sangat-sangat serba guna Jadi panci presto ini lain daripada yang lain yang ada di pasaran ya Kalau anda banyak sekali yang curhat-curhat Atau sharing-sharing dengan saya Bahwa Sef saya sudah membeli panci presto 2 juta, 3 juta, 1,5 juta Hasilnya hancur Untuk ikan hancur Untuk ayam hancur Pada menyesal akhirnya membeli paket panci presto 76 Dan mohon maaf untuk panci presto 76 ini Sangat-sangat antri Karena ini saya mengirim untuk seluruh Indonesia Sampai ke luar negeri Jadi kalau untuk anda yang berminat Mohon maaf agak antri PO untuk pembuatan prosesnya Bisa 2 minggu sampai 3 minggu Tergantung antrian ya Oke ya akan saya buktikan Dan ini akan kita menunggu Sampai ini keluar asapnya ya Setelah keluar asapnya Kita hitung 25 menit Ini setar dari ayam frozen yang sudah divakum Oke waktu sudah 25 menit Proses sterilisasi ayam presto Ataupun ayam ungkep Langsung akan saya buka Dan akan saya keluarkan Ini penampakan Ada 3 potong ayam yang sudah saya sterilisasi Dan akan saya uji coba Nanti 1 potong untuk 24 jam 1 potong lagi untuk 2 hari dan 3 hari ini Untuk potongan terakhir Apakah mampu 3 hari di luar kulkas Masih enak Kita buktikan Dan nanti kalau berhasil Akan saya testimoni Dan akan saya tayangkan videonya Sebagai pembuktian pemirsa semua Ini Tidak asal-asalan membuat konten Tidak asal-asalan membuat video Jadi ini disini Jam 16 lebih 15 menit Tanggalnya 8 Mei Jadi nanti tanggal 9 Jam 16 15 menit 24 jam akan saya testimoni Biasanya ada orang yang Cuma asal komen Dikira cuma tipu-tipu ya Jadi untuk channel Sefati Bisa dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah SWT Apa yang saya buat adalah Nyata Tidak rekayasa Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua Ini waktunya sudah 2 hari Dari kemarin selesai Kita sterilisasi Dan disini Untuk pembuktian Anda semua Ini sudah Tanggal 10 bulan Mei Pukul 16 Lebih 16 kemarin Kita selesai sterilisasi Tanggal 8 jam 16 Ya Artinya Ini sudah 2 hari Di luar kulkas Jadi langsung Kita buat testimoni 2 hari Setelah proses sterilisasi Selesai Apakah Ayam Diseterilisasi 2 hari Masih enak Oke Akan saya buktikan Ke Anda semua Saya cium dulu Aromanya Sebelum saya goreng Alhamdulillah Aromanya masih benar-benar Segel Wangi Dan mantap Ini ya teman-teman 2 hari Setelah proses sterilisasi Aromanya masih benar-benar Mangi Tetapi Sefadi belum mau berkomentar Akan saya goreng dulu Dan akan saya makan Bagaimana rasanya Ayam 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 Peristur Di luar Kulkas 2 hari Sudah saya goreng Dan kita menunggu Dingin Dan akan saya testimoni Dan akan saya informasikan Bagaimana Apakah benar-benar Masih enak Kita tunggu Sampai dingin Akan saya coba Dan yang 2 potong Ini nanti Juga akan saya testimoni Di hari berikutnya Ayam Peristur Sudah dalam keadaan dingin Akan saya cicipi Saya ini juga Penasaran pemirsa Apakah masih enak Atau enggak Karena ini pertama kali Saya membuat video Testimoni Ayam di luar kulkas Dengan cara dipakum Kalau untuk Banteng Peristur Kemarin sudah saya testimoni Bisa 3 minggu Buat Anda semua Yang belum nonton Bisa mencari Di channel Sefadi Dan kali ini Saya membuat testimoni Untuk ayam ya Bismillahirrahmanirrahim 2 hari Di luar kulkas Saya tadi nambah Satu Tadi sudah Satu cuwilan Ternyata masih enak banget Masih wangi Ini nambah lagi nih Masih enak banget Alhamdulillah Akhirnya saya bisa menjawab Pertanyaan Penonton semua Teman-teman semua Sahabat-sahabat semua Hasilnya Ayam Ungkep Ayam Peristur Dengan cara disterilisasi 2 hari Masih enak Dan ini akan Saya lanjutkan lagi Saya lanjutkan lagi Di hari ketiga Atau hari keempat Kira-kira Ini masih ada 2 potong lagi Dan nanti akan terakhir Saya akan Informasikan kepada Anda semua Tahan berapa lama 3 hari 4 hari Atau 5 hari Nanti akan saya buat Testimoni secara berkala Seperti ini Ini di hari kedua Sudah berhasil Kita nantikan hari berikutnya Nanti akan saya upload videonya Satu pertestimoni Satu pertobaan Akan saya rangkum ya Hari ini sudah Testimoni kedua Yaitu hari Jumat tanggal 12 Mei Terlihat HPnya Jumat 12 Mei Dan sterilisasi kemarin Tanggalnya 8 Ya Oke Apakah masih enak 4 hari Ayam Di luar kulkas Dengan cara Disterilisasi Saya cium aromanya dulu Sebelum saya goreng Oke Langsung akan saya goreng Untuk aromanya Masih cukup Cukup Angi Bagaimana setelah saya goreng Dan saya makan Apakah masih enak 4 hari Kita goreng dulu Lalu kita Cicipi Apakah 4 hari Masih enak Ayam Sterilisasi Sudah mateng Kita tunggu Dingin Dan kita Cicipi Mudah-mudahan Masih enak Ya teman-teman Jadi nanti Bisa Dicoba Bisa untuk Jualan Bisa kirim Keluar Kota Oke teman-teman Kita tunggu Sampai dingin Dan saya testimoni Ini masih ada Satu potong Untuk testimoni Hari kelima Ayam gorengnya Sudah dingin Dan anget-anget Oh iya Anget-anget Masih agak panas Bahasa cicipi Bismillahirrahmanirrahim Setelah saya cicipi Rasanya Masih enak Ini saya nambah lagi Ini saya nambah lagi ya 4 hari Ini ayam kampung Yang sudah saya Bumbu ungkap Langulusung Saya sterilisasi Di luar kulkas 4 hari Masih enak Oke teman-teman Sekarang lanjut Testimoni yang paling terakhir Sejak terhitung Tanggal 8 Dan ini sudah Tanggal 13 Ya Jadi Sudah 5 hari Sejak Proses sterilisasi Ini akan saya goreng Terlihat teman-teman ya Sabtu 13 Mei ya Tanggalnya 13 Bukan rekayasa Ini jadi semua nyata Semua real Kalau nggak enak Ya saya bilang Nggak enak Kalau masih enak Ya saya bilang Masih enak ya Saya bongkar Saya buka dulu 5 hari Apakah masih enak Selama ini banyak sekali Yang menanyakan Tadi Siapa tadi belum bisa menjawab Karena belum bisa membuktikan Belum testimoni Maksudnya ya Saya goreng dulu Bagaimana Apakah masih layak Apakah masih enak Kita tunggu sampai Matang Dan akan Sapti TV Saya juga penasaran ini Kalau 5 hari masih enak Di luar kulkas Mantap loh Oke teman-teman Dan ini adalah Yang terakhir kalinya Saya juga berdebar-debar Saya juga penasaran Untuk menjawab pertanyaan Anda semua Sebenarnya berapa hari Ayam Presto Ayam ungkep Di vakum Lalu diseterilisasi Dan ini adalah Hari kelima Apakah masih enak Akan saya coba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jawabannya adalah 5 hari 5 hari Ayam Di vakum Diseterilisasi Di luar kulkas Ternyata Masih enak Kalau gak pertanyaan Ini saya pasti Nambah lagi Saya habiskan ini Gak apa-apa Kalau gak pertanyaan Nanti dikira Buat-buat Tapi kalau ini Udah Pasui Udah gak enak Saya pasti Keracunan Ini Jadi saya buat Testimun ini Berdasarkan Nyata Atau real Habiskan ya Tinggal tulang-tulangnya Teman-teman Alhamdulillah Hari ini Saya pasti Bisa memenuhi Permintaan Anda semua Pertanyaan-pertanyaan Anda semua Banyak sekali ya Ayam Kalau di vakum Diseterilisasi Itu bisa Awet gak Di luar kulkas Ternyata setelah Saya pasti Juga ikut penasaran Kali ini Membuktikan Di luar kulkas Bisa lima hari Atau di suhu Ruangan Bisa lima hari Dan akan Saya dibagikan Tipnya bagaimana Supaya Anda semua Bisa berhasil Jangan-jangan Nanti ada beberapa Orang penonton Semua Pemirsa semua Yang sudah Praktek Ternyata baru Dua hari Baru satu hari Kok sudah bau Nah ini tip-tip Yang harus Anda perhatikan Adalah Satu Anda Vakumnya Itu harus Benar-benar Maksimal Apa artinya Maksimal Harus Benar-benar Kedap udara Sehingga Tidak ada Ruang udara Yang ada Di dalam Kemasan tersebut Dan setelah itu Diseterilisasi Selama 20 menit Agar bakterinya Semua mati Dan cek Setelah Diseterilisasi Kemasan memang Agak longgar Ketika masih panas Cek Dan perhatikan Apa kemasan Anda Benar-benar rapat Setelah diseterilisasi Kalau kemasan Anda Masih rapat Tidak terisi udara Ini nanti akan awet Seperti punya Sefadi Lima hari Di luar kulkas Masih enak Masih layak dimakan Dan sudah saya habiskan Ini perutnya juga Tidak sakit Jadi memang masih enak Semoga video kali ini Bermanfaat untuk Anda semua Bisa menjawab pertanyaan Anda semua Dan buat Anda yang baru saja Menemukan channel Sefadi Ayo langsung dukung Dan berlanggananlah Dengan channel Sefadi Karena ini adalah Channel inspirasi Usaha Untuk Anda semua Berbagai macam tip masakan Bagaimana cara usaha Selalu Saya bagikan di channel ini Terima kasih telah menyaksikan channel Sefadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton